Panggil nomor peserta 47 atas nama Sarifah Nur Sarifah Nur nomor peserta 47 Ya, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajman Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Muhammad amma ba'du Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kakak-kakak Adik-adik dan teman-teman Terutama generasi muda Harapan bangsa Hadirin yang saya hormati Sebelum saya memulai Alkah baiknya kita menyambut Tahun Baru Islam dengan salamat Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwwata Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih Yang belum pernah kini kasih Tuhan yang maha penyayang Yang sayangnya tidak terbilang Alhamdulillah Dengan berkah limpahan rahmat hidayah Serta inayahnya kepada kita Pada malam yang gelap ini Kita telah dapat kembali Melaksanakan acara ini Di tempat kita Yang sayang kita tidak cintai Kemudian Salawat dan salab Untuk jujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena beliau adalah Rasul terakhir Yang menjadi rahmatan Tanpa terasa Perkisaran waktu Dan pergantian masa Berlalu dengan cepat Hari berganti hari Minggu pun datang Minggu pun pergi Bulan pun berlalu Tahun pun berganti Tanpa terasa Waktu terus berputar Sambil menyimak Dan memperhatikan Apa yang pernah disampaikan Oleh Khalifah Umar bin Khattab Hitung-hitunglah dirimu Sebelum dirimu Dihitung orang lain Kenapa kita harus Menghitung diri Untuk apakah gunanya Sebelum kita sampai Di gerbang Tahun baru Hijriah ini Yaitu Bulan Muharram Terlebih dahulu Kita telah melalui Beberapa bulan yang lain Hadirin yang berbahagia Masih kita rasakan Betapa nikmatnya Kita singgah Di pos persinggahan Ramadhan Di sana Kita menerima Pesan dan bekal Setelah dosa-dosa Kita dibakar Dan dikikis habis Itulah Takwa Ramadhan Kita tinggalkan Kita pun sampai Di bulan syawal Yaitu Bulan peningkatan Prestasi Disini pun Kita mendapat Dan menerima pesan Setelah kita berpisah Dengan syawal Bertemulah Dengan zulhaidah Setelah bulan Zulhaidah Berlalu Maka datanglah Bulan Muharram Yang merupakan Gerbang Tahun baru Islam Disinilah Kita perlu Kita tanya Dengan kita Masing-masing Apakah pesan-pesan Yang kita terima Pada pos persinggahan Betul-betul Kita hayati Dan kita amalkan Atau kita abaikan Begitu saja Semua Jawabannya Ada pada diri kita Masing-masing Maka wajar Kalau Nabi Bersabda Auzubillahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Man kanayamuhu Khayran min amsihi Fahwa Fahwa Rabbih Wa man Kanayamuhu Mitla Amsihi Amsihi Fahwa Makbudu Wa man Kanayamuhu Khayran Min Barang siapa Barang siapa yang hari ininya Lebih baik dari hari yang kemarin Itulah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa yang hari ininya Sama saja dengan hari yang kemarin Itulah orang yang merugi Dan lebih parahnya lagi Adalah barang siapa yang hari ininya Lebih jelek dari yang kemarin Itulah orang yang terputuk Today is beaten Dan yesterday Maklum Telah lama di Inggris Barangkali Ini sajalah yang dapat saya sampaikan Walaupun agaknya singkat Mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi kita semua Amin Amin Ya Rabbil Alamin Tak ada gading yang tak retak Retaknya itu jadi ukiran Tak ada lautan yang tanpa ombak Ombaknya itu jadi hiasan Tak ada manusia yang tanpa salah Salahnya itu mohon dimaafkan Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tepuk tangan untuk Sarifah Nur Terima kasih telah menonton